Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya membuat olahan dari singkong dan coklatos Ini sangat enak banget Apa aja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya Tonton terus ya videonya Untuk bahan-bahannya, siapkan 400 gram singkong parut Jika singkongnya banyak air, teman-teman bisa peras sedikit airnya 80 gram atau 4 sendok makan gula pasir Jika suka manis, untuk gulanya bisa ditambah 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili bubuk 1 sendok makan munjung Agar-agar warna hijau Kita aduk sampai tercampur rata Tambahkan 130 ml santan Kita masukkan sedikit Kemudian kita aduk Tuang sisa santannya Kemudian ini kita aduk ya Sampai semuanya tercampur rata Bagi adonan menjadi Tiga bagian yang sama rata Per bagian saya timbang 220 gram Untuk bagian pertama saya beri warna hijau Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Siapkan 1 sachet coklatos Untuk 2 bagian yang lain Mau saya beri coklatos Untuk 1 bungkus ini Saya bagi menjadi 2 sama rata Kita aduk sampai tercampur rata Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Kita aduk sampai tercampur rata Siapkan loyang Siapkan loyang Kita olesi dengan minyak sayur Supaya tidak lengket Dan mudah mengeluarkannya dari loyang Untuk lapisan pertama Saya tuang yang warna coklat Kita ratakan Siapkan kukusan yang sebelumnya Sudah kita panaskan Dan kita masukkan loyangnya Ini kita kukus selama 7 menit Setelah 7 menit Kita timpa dengan adonan yang hijau Dan kita ratakan Kita kukus kembali Selama 7 menit Setelah 7 menit Kita timpa dengan adonan yang terakhir Warna coklat Kita ratakan Ini kita kukus selama 35 menit Atau sampai matang Setelah 35 menit Ini bisa kita angkat Dan kita matikan kompornya Setelah dingin Ini bisa kita sisir Bagian pinggirnya Untuk memudahkan Mengeluarkan dari loyang Untuk pisaunya Saya lapisi Menggunakan plastik Supaya tidak lengket Dan ini kita keluarkan Dari loyang Ini siap Untuk kita potong Untuk hasilnya Seperti ini ya Sangat cantik Dan pastinya Sangat enak banget Ini bisa jadi Referensi teman-teman Jika bosan Mengolah singkong Hanya digoreng Atau direbus Teman-teman bisa coba Buat seperti ini ya Ini sangat cocok banget Buat camilan di rumah Perpaduan singkong Dan coklat Ini sangat enak banget Cocok banget Buat ngemil di rumah Bisa untuk teman ngeteh Atau teman ngopi Sekian dulu ya Video kali ini Jangan lupa dicoba Terima kasih banyak Terima kasih banyak